Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 3 Tema 8, Praja Muda Karana, September 1 Aku anggota pramuka pembelajaran kelima Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan Tongkat sangat banyak manfaatnya Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat yang bendera Untuk menirikan tenda juga menggunakan tongkat Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul Dahulu para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip Dibuat sesuai kebutuhan Nah sobat pintar bentuk sudut juga beragam Ada sudut tumpul, sudut lancip dan ada pula sudut siku-siku Perhatikan penjelasan berikut untuk mengenal jenis-jenis sudut Nah sekarang cobalah lakukan kegiatan berikut ini ya Yang pertama siapkan kertas Yang kedua lipatlah kertas menurut garis datar Selanjutnya yang ketiga lipatlah menurut garis tegak Kemudian yang keempat didapat pojok siku-siku Selanjutnya gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut Ikuti contoh berikut ini ya Nah tentukan jenis sudut berikut Perhatikan gambar pertama ini ya Gambar ini menunjukkan sudut siku-siku Sudut siku-siku memiliki besar 90 derajat Nah ini adalah kertas yang tadi sudah kita gunting ya Membentuk sudut siku-siku Gambar yang kedua ini merupakan sudut lancip Nah sudut lancip ini besarnya kurang dari 90 derajat Disebut sudut lancip Kemudian yang ketiga ini merupakan sudut tumpul ya Perhatikan sudut tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat Disebut sudut tumpul Dan yang keempat ini merupakan garis lurus Membentuk sudut lurus Nah perhatikan ya Sudut lurus ini besarnya adalah 180 derajat Membentuk sudut lurus Sekarang buatlah simpulan tentang macam-macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya Nah apakah yang dimaksud dengan sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 90 derajat Kemudian apa yang dimaksud dengan sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat Selanjutnya apa yang dimaksud dengan sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar sudut di atas atau lebih besar dari 90 derajat Selanjutnya apa yang dimaksud dengan sudut lurus? Sudut lurus adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 180 derajat Selanjutnya perhatikan gambar sudut di bawah ini Tentukan macam sudut pada gambar berikut Gambar pertama merupakan sudut lancip karena besar sudutnya kurang dari 90 derajat Kita tuliskan di sini sudut lancip Kemudian yang kedua merupakan sudut siku-siku karena besarnya 90 derajat Kita tuliskan di sini sudut siku-siku ya Berikutnya yang ketiga merupakan sudut tumpul Karena besarnya lebih dari 90 derajat Maka kita tuliskan sudut tumpul Kemudian yang keempat ini merupakan sudut lancip ya Karena besar sudutnya kurang dari 90 derajat Maka kita tulis sudut lancip Dan yang terakhir ini juga merupakan sudut lancip Karena besarnya kurang dari 90 derajat Kita tuliskan sudut lancip juga ya Nah kemudian amatilah benda-benda di sekitar kelasmu ya Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Kemudian kalian coba sebutkan masing-masing 5 buah Tuliskan dalam sebuah tabel seperti berikut ini Kita pisahkan manakah sudut tumpul dan sudut lancip Misalnya sudut tumpul ada jarum jam yang membentuk pukul 5 Atap sekolah Laptop yang terbuka lebar Pintu lemari yang dibuka lebar Dan penggaris segitiga yang bersudut tumpul Kemudian ada juga sudut lancip Di antaranya adalah ujung pensil Jarum jam yang menunjukkan pukul 11 Ujung pulpen Huruf A Dan yang terakhir adalah ujung cutter Nah kalian bisa menuliskan benda-benda lainnya yang memiliki sudut tumpul atau sudut lancip Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini ya Apakah gambar berikut memiliki sudut? Coba kalian tunjukkan ya Ya benar sekali gambar-gambar berikut memiliki sudut Yaitu gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan kelima Sedangkan gambar keempat tidak memiliki sudut ya Taukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah Meskipun demikian tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita Semboyan negara kita adalah bineka tunggal ika Arti kata bineka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda Kata tunggal berarti satu Kata ika berarti juga Arti bineka tunggal ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara Selanjutnya jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya ya Yang pertama semboyan negara Indonesia adalah bineka tunggal ika Yang kedua semboyan tersebut dapat kita lihat di lambang negara Garuda Pancasila Yaitu pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda Yang ketiga arti dari kata bineka adalah beraneka ragam Yang keempat arti dari kata tunggal adalah satu Dan yang kelima arti dari kata ika adalah juga Jadi bineka tunggal ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga Sekarang cobalah amati kebinekaan yang ada di kelasmu Kemudian tuliskan nama lima teman terdekatmu di kelas Lalu tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu tersebut Tuliskan paling sedikit tiga hal baik ya Nah kalian bisa tuliskan seperti pada tabel berikut ini Tuliskanlah nama teman kalian dan hal baik yang dimilikinya Lalu cobalah mewawancarai temanmu sesuai pertanyaan berikut ya Ceritakan hasil wawancara kepada teman-temanmu Kalian bisa mewawancarai teman kalian yaitu dengan pertanyaan Agama, suku, warna kesukaan, dan makanan kesukaan Lalu kalian tuliskan hasil wawancaranya seperti pada tabel berikut ini Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Ya pasti diantara kalian memiliki perbedaan Meskipun ada perbedaan tetapi kamu dan temanmu tetap senang berteman bukan? Meskipun banyak perbedaan tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki bukan? Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai Kita semua makhluk ciptaan Tuhan Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Nah demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!